Saudara untuk membahas soal dinamika di koalisi pendukung ANIS pasca pertemuan Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Saat ini kami sudah bersama dengan Wasek Jen PKB, Saiful Huda, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya dan juga Pengamat Politik Universitas Al-Hazhar, Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Pak Saiful dulu bicara soal pertemuan ini. Cak Imin belak-belakan sekali bicaranya menawarin apa sih ke Demokrat? Begini, ini kan suasana lebaran biasa, Selatan Rumi, lebaran. Tradisi kita. Jadi dulu ketika ada kebuntuan politik, Kiyohad Rasulullah mengeluarkan ide yang namanya halal bihalal. Dan hari ini dipakai. Tadi malam adalah bagian dari tradisi menghidupkan lagi halal bihalal. Halal bihalal itu prinsipnya sebeda apapun kita tetap saling menghormati. Ini perintah agama, kata Pak Willy ini. Ini perintah agama ini. Selatuh rohmi, bangun kerjasama. Baik. Tapi Pak Saiful, Cak Imin jelas sekali ngomong bahwa ada urusan politik pasti dibahas di situ termasuk menggoda AHY. Sebenarnya PKB menawarkan apa? Bawa apa ke AHY? Ya, silatuh rohmi yang pertama tadi. Yang kedua pasti, pasti ada obrolan politik. Karena kedua-duanya ketua umum partai. Tentu ditempatkan pada konteks demokrat yang sudah bergabung koalisi dengan Pak Willy. Dan PKB yang sudah bangun poros koalisi dengan Gerindra. Nah, kalau soal menggoda sih, ya biasa lebarat itu biasanya saling menyapa dengan guyon, habis makan bersama. Prinsipnya sekali lagi, kita bangun suasana kesehatan demokrasi 2024 dengan cara untuk saling selatuh rohmi, saling menghargai, warupun berbeda. Baik, saya ke Bung Willy dulu. Bung Willy, Nasdem kan yang kemudian membentuk koalisi perubahan ini. Sekarang salah satunya digoda-goda ini. Dan ini bukan pertama kali, sebelumnya Golkar juga sudah datang ke Demokrat gitu. Gusar nggak sih, merasa risih nggak sih dengan apa yang dilakukan ini? Ya, Nilo, ini bedanya koalisi perubahan dengan mungkin koalisi yang lain. Koalisi perubahan ini kan datang dengan cinta kasih gitu. Ini kan orang yang jatuh cinta kepada Anies Baswedan bersama-sama, lalu kemudian membangun ikatan engagement secara full consciousness, full concern gitu. Itu bedanya. Jadi, di sini tidak ada kawin paksa, tidak ada perjodohan, tidak ada. Jadi, bukan Nasdem yang membangun koalisi pembangunan, tapi kaki, kalau kursi itu kakinya tiga itu katanya lebih kuat dari kaki empat gitu ya. Jadi, kakinya itu ya Nasdem, ya Demokrat, ya PKS. Itu kemudian sebuah referensi publik yang luar dasar sebagai sebuah catatan, kami menyerahkan cawapres kepada Mas Anies. Artinya, ini kan datang dengan benar-benar sebuah proses di mana pilpres itu, epicentrumnya itu cawapres dan itu ketemu pada Mas Anies ya. Dan kemudian kami sekarang sudah melangkah cukup maju, cukup progres. Nah, ini lu ada catatan penting ya. Kita kan tadi apa yang dibilang oleh Kang Huda itu, kita harus berpikir bagaimana gerak maju demokrasi ini menjadi catatan kita. Ini kan jebakan batman koalisi ini terjadi karena kita tidak mau keluar secara sadar di mana ini kan berulang dari setiap pemilu ke pemilu, khususnya pemilu presiden dan pukar. Artinya, Nasdem tidak merasa terganggu, tidak yakin bahwa ini akan sangat solid gitu ya, koalisi perubahan ini? Ya, kalau siwil-swiwil, abis itu kedipan mata gitu. Kalau yang di hati itu kan sudah bulat itu tidak. Anda yakin demokrat tidak akan tergoda begitu ya, Bung Willy ya? Ya, kami baik-baik saja, koral pokok. Baik, saya ingin ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, kalau Anda melihat bagaimana? Apakah memang ada yang mencoba untuk menghancurkan koalisi perubahan ini? Ya, saya melihatnya ya sebagai sebuah pendekatan ya, rayu-rayu, goda-menggoda dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Dan itu bagus dilakukan, karena tadi Cak Imin sangat jelas ya, ternyata katanya Pak Haya itu gimana kuat? Artinya mau digoyang seperti apapun, katanya kira-kira gitu kan? Digoda seperti apapun masih tetap bertahan, kecuali tadi, nggak tahu kalau saya setelah keluar dari sini katanya. Itu adalah bagian daripada kata-kata yang tersurat dan sangat jelas bahwa kelihatannya ya Pak Cak Imin itu memberikan proposal, proposal godaan gitu. Proposal goyangan, cobaan untuk bisa katakanlah menarik demokrat dari koalisi perubahan. Tetapi ada yang lebih bahaya dari konteks itu, itu bagus. Justru saya melihatnya tadi halal-bihalal, kata Bang Huda itu bagus, lalu rayu-merayunya dengan cara baik juga bagus, pendekatannya juga bagus. Tetapi yang berbahaya itu ketika misalkan manufar hukum masuk, seperti misalkan PK yang diajukan Pamudoko, itu di Mahkamah Agung, itu yang menjadi persoalan itu sebenarnya. Kalau soal goda-menggoda, tadi kata Bang Huda juga lirik-melirik, sudah hal biasa. Nah tapi kalau soal tekan-menekan yang berbahaya, tapi saya konteknya melihat Pak Elangga bertemu Pak SBY gitu ya, lalu juga Pak Cak Imin ketemu Pak Ahaya itu masih wajar dan itu kan namanya juga mengajak hal yang normal-normal saja. Meskipun menurut Anda ini adalah hal yang biasa, goda-menggoda itu hal yang biasa, tapi kalau menurut Anda apa yang mungkin paling bisa menggoyang posisi Demokrat? Ya, Demokrat itu gini, yang paling berat adalah persoalan hukum. Biasanya ya ketua umum partai, elit atau petinggi partai itu agak berat kalau berhadapan dengan persoalan hukum. Ini yang berat. Kita melihat misalkan ada pengalaman dulu, mohon maaf Golkar gitu, dipecah dari dua. Itu juga kan karena mohon maaf pada bagian dari beberapa pemerintah yang memecah itu gitu. Karena itu ya sangat mudah gitu kalau pemerintah punya kuasa, punya keinginan untuk memecah belah partai, untuk bisa mendukung kualitas pemerintah, akhirnya terjadi di Golkar masa lalu kemarin gitu ya. Karena itu di Demokrat saya takut, takutnya begini. Kalau secara konstruksi hukum, secara hukum formal maupun material, pasti Ahaya akan leading di PK, Mahkamah Agung itu gitu. Tapi kan kalau secara politik kita tidak tahu. Secara politik ini kan kita tidak mengerti kalau ada intervensi politik ke hukumkah gitu kan, atau seperti apa. Ini yang rawan di situ saya, yang khawatir justru di situ. Kalau pendekatan Caimin, pendekatan Elangga, itu hal yang bagus, yang positif. Tapi kalau masalah hukum ini agak berat saya melihatnya. Baik, jadi Kang Ujang begini, Demokrat ini kan sudah dua kali didatangi oleh dari koalisi sebelah begitu. Menurut Anda, apakah akan sekuat itu daya tahannya, apa imannya Demokrat untuk tidak tergoda? Kita jawab setelah jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Kompas Petang, Saudara. Saya masih bersama dengan bapak-bapak di sini ada Bung Ujang Komarudin, juga ada Bung Saifuluda, dan juga Bung Willy Aditya. Saya ingin ke Bung Willy dulu. Bung Willy, ini kan sampai sekarang koalisi perubahan ini belum mengumumkan siapa cawapresnya. Mbak cawapresnya ya, bakal calon wakil presidennya. Tapi kabarnya sudah ada nama, ada lima nama, benar begitu? Ya, kami kan yang pertama men-declare cawapres. Tentu ini sebuah langkah yang progres. Terkait cawapres ya berproses, tidak perlu... Tapi lima nama itu benar sudah ada? Ya, ada lima nama yang mulai kita coba... Siapa saja di antaranya itu? Ada dari partai koalisi begitu? Ya, dari dalam ada, dari luar ada. Nanti kita datang ke Kompas, ke Likbang Kompas untuk mematangkan itu. Kan Likbang Kompas presisi, biasanya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, tentu itu. Dan termasuk juga kemudian diskusi antara Mas Ahaye dengan Cak Imin juga mendalami itu. Jadi ini proses... Bicara soal jadi cawapresnya Anies Baswedan, begitu maksudnya? Ya, termasuk memperluaskan sayap. Ini kan goda-menggoda, ini kan belum tahu siapa yang berikut siapa. Jadi kalau saya bilang bahwa Nasdem juga sedang, atau koalisi perubahan sedang menggoda juga partai yang lain, benar? Ada begitu ya? Ya, gini sebelum Janur Kuning berkembang dan ijab kabul terjadi depan KUA, itu kan semua bisa saling menggoda. Kemudian kan yang di hati sudah ada. Cuma kemudian, kalau ini Republik ini kan besar. Jadi ini bukan koalisi besar atau koalisi besar-besaran, bukan. Tapi sejauh apa kita bisa duduk bersama untuk memperbincangkan, mendiskusikan, dan bergandengan tangan untuk bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas demokrasi dan membangun Republik ini. Jadi komitmen. Kalau Nasdem dengan PKB ini kan konco lama gitu, kawan lama. Ini tinggal ibaratnya menarik garis lurus saja untuk kemudian menyambung rasa dan berkoalisi bersama. Baik, kalau gitu saya coba ke Bung Saiful dulu. Bung Saiful, jadi sebenarnya pertemuan Cak Imin dengan AHY ini benar sudah sepengetahuan juga dari Gerindra ya? Ya, silaturahmi kan nggak harus laporan. Oke. Tapi apakah ini ada arahan begitu mungkin dari koalisi? Nggak ada ini. Nggak ada ini inisiatif dari Gus Imin sendiri untuk mendorong silaturahmi ini. Karena kan kita pernah 10 tahun menjadi bagian dari pemerintahnya Pak SDI. Jadi ya bagi Gus Imin ini romantisme ketemu dengan Pak SDI ketika 10 tahun sebelumnya PKB menjadi bagian dari pemerintahan Pak SDI. Yang kedua, tadi loh yang perlu dikatat. Sejak dari awal... Bung Saiful, maaf. Audio Anda hilang? Baik, saya ke Kang Ujang dulu kalau begitu. Kang Ujang ini seperti cair sekali. Kita tidak pernah tahu siapa yang menggoda siapa, yang mana yang menggoda siapa. Meskipun mungkin pertemuannya dilakukan di rumah demokrat begitu. Tapi kalau Anda melihat bagaimana situasi ini? Ya, sekarang dinamikanya belum ada yang pasti ya. Artinya Anies pun jawab presenya kan belum pasti siapa. Lalu Cak Imin pun apapun apakah dicawab presenya di Prabowo atau seperti apa kan belum. Maka ya posisinya masih saling goda, saling tarik menarik. Ya, sebelum didaftarkan di KPU September masih segala mungkin bisa terjadi. Mungkinkah kemudian koalisi perubahan dengan Gerindra dan PKB bersatu? Kenapa Anda ketawa? Kalau dalam koalisi politik mungkin, tapi probabilitasnya seperti apa? Besarkah peluangnya? Oke, mungkin saja. Tapi besarkah peluangnya? Gerindra, PKB dengan Demokrat. Demokrat Nasdem misalnya? Ya, mungkin saja. Tapi kan tadi saya bilang kalau itu terjadi, misalkan Demokratnya keluar gitu ya, dari koalisi perubahan. Kan Aniesnya tidak bisa jadinya apres. Nah, itu kalau seperti itu bagaimana dong ke depannya? Ya, mungkin saja itu ada skema-skema skenario-skenario yang ingin dua pasangan presiden atau dua poros. Kalau disebutnya all precedence men atau all jokoist men gitu. Itu mungkin saja. Makanya tadi mungkin goda-goda-menggoda itu, rayu-merayu itu bagian daripada skema itu. Kan bisa saja. Jadi saya melihatnya bisa saja. Tapi dalam konteks, apa tadi, apa namanya, koalisi, semua bisa terjadi. Baik, semua bisa terjadi. Bung Saiful, Anda tadi sempat hilang. Apa yang Anda sampaikan tadi? Ya, sejak dari awal komitmen kami bikin poros PKB Gerindra, semangatnya adalah Jangan sampai dalam Pilpres 2024 hanya ada dua pasang. Baik, artinya harus ada tiga ini? Di Pilpres kali ini harus ada tiga pasang? Minimal tiga pasang. Jadi kita tidak ada cerita untuk menggoda lalu harus ada dua pasang. Tidak ada. Termasuk kami yakinkan, Bro Willy, komitmen PKB Gerindra Membuat poros sejak dari awal demokrasi kita harus sehat 2024 Cerminan demokrasi sehat itu salah satunya. Tidak boleh hanya ada dua pasang dalam Pilpres Artinya PKB Gerindra sedang mencari teman baru untuk jadi satu poros? Ya, semangatnya tetap. Tapi semangatnya tetap harus tetap lebih dari dua pasang dalam Pilpres Capresnya siapa? Pak Saiful Kalau kami kan sudah cukup dengan Gerindra dan PKB Baik Kalau kita deklarasikan Baik, baik. Kalau begitu kita akan lihat lagi tiga capres ini Bung Willy, Anda punya keyakinan bahwa partai atau koalisi perubahan ini akan sangat kuat begitu di Pilpres kali ini Bagaimana Anda menjaga tiga kaki tadi yang Anda bilang? Ya, menjaganya tentu dengan ujian-ujian yang datang itu bagian dari proses kemuatan Dengan ujianlah kemudian kita tahu seberapa kuat, seberapa lemah kita Jadi proses yang datang, bodahan, kerdipan, suitan ini yang kemudian menjadi ujian seberapa solid kami Jadi, tapi hal yang kemudian merepresentasikan perubahan, perbaikan di Pilpres Ya, new hope-nya itu ya koalisi perubahan ya Anies Baswedan yang menjadi the only one bintang yang bersinar di dalam kontestasi 2024 Saya sepakat tadi dengan Kanguda, sebanyak mungkin kandidat yang akan berlagak berkontestasi di dalam komilu itu Rakyat akan semakin keuntungkan, jadi tapi the only one tetap Anies Baswedan Baik, kita nantikan kejutan yang sudah disebutkan oleh Partai Nasdem Kejutan soal siapa baca webpress dari Anies Baswedan nanti Termasuk juga kita akan lihat, mungkinkah tiga poros itu akan seperti apa bentuknya nanti kita akan lihat Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama dengan kami di Kompas Petang Bung Saiful Huda, kemudian juga Bung Wili Aditya dan juga Bung Ujang Komaruddin Sehat Selalu Bapak-Bapak